Hari apa di hari ini sampai dengan 22 Maret 2024 penerima bansos tunai Kemudian disampaikan oleh Menteri tentang update pencairan bantuan PKH BPI di tahap ke-2 PLT mitikasi Rp. 600.000 dan bansos tambahan senilai Rp. 160.000 sampai dengan Rp. 1,8 juta Ikuti videonya sampai selesai jangan di skip-skip supaya kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semuanya Teman-teman selesai semuanya bagaimana kabar kalian semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Berjumpa lagi dengan Asyhara Media Group channel yang akan selalu update membahas tentang bantuan sosial dari pemerintah dan kebijakan terbaru dari pemerintah Yang mana pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi gembira tentang update informasi pencairan bansos ramadhan 1545 hijriah Yang diantaranya sudah disampaikan oleh dua menteri Ada apa? Hari ini sampai dengan 22 Maret 2024 Mengenai pencairan bantuan PKH BPNT tahap kedua Kemudian BLT mitigasi Rp600.000 Dan ada juga bantuan tambahan senilai Rp160.000 sampai dengan Rp1,8 juta Baik teman-teman selesai semuanya Selanjutnya kalian KPM PKH, KPM BPNT maupun KPM Bansos Tunai Sebetulnya ada apa? Di hari ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 Jadi teman-teman selesai semuanya Seperti informasi dari PT.POS Indonesia Hari ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 Akan dicairkan secara serentak Untuk bantuan sembako murni atau BPNT murni Dan sembako atau BPNT plus PKH Yang pencairannya melalui PT.POS Indonesia Dan khusus bagi teman-teman KPM yang kemarin belum cair bantuan BPNT tahap satunya Otomatis di bulan Maret 2024 ini Untuk pencairan bantuan BPNT akan mendapatkan Rp600.000 Atau untuk 3 bulan sekaligus Yaitu untuk alokasi bulan Januari, Februari, dan bulan Maret 2024 Jadi bagi teman-teman KPM yang pencairannya melalui PT.POS Indonesia Ditunggu saja ya surat undangan dari PT.POS Indonesia Dimana pencairannya akan dilakukan dari hari ini sampai dengan tanggal 22 Maret 2024 Dan khusus bagi KPM BPNT yang belum cair bantuan BPNT tahap keduanya Perlu diketahui bahwa semua bank penyalur meliputi bank BRI, BNI, dan Mandiri serta BSI Sudah melakukan pencairan bantuan BPNT tahap kedua Tapi masih cukup banyak KPM yang hingga sampai saat ini belum cair untuk bantuan BPNT tahap duanya Yang tentu saja khawatir ya apakah bantuan BPNT tahap kedua sudah di stop atau bagaimana Jadi perlu diketahui oleh teman-teman KPM semuanya ya bahwa bantuan BPNT tahap kedua hingga sampai saat ini Masih dalam proses penyaluran ke masing-masing KPM Jadi kalau masih ada KPM yang belum cair untuk bantuan BPNT nya Padahal tahap pertama untuk alokasi bulan Januari sudah cair Mohon ditunggu ya teman-teman setelah semuanya Karena bank penyalur baik itu BRI, BNI, BSI, dan Mandiri Memerlukan waktu proses transferring ke masing-masing KPM ya Yang tidak sedikit teman-teman Melainkan sampai belasan juta keluarga penerima manfaat yang harus ditransfer Yang tentunya bank penyalur juga butuh waktu untuk proses transferring ke masing-masing KKS penerima bantuan Jadi bagi teman-teman KPM yang sudah SI untuk keterangan di aplikasi 6NG online Untuk bantuan BPNT tahap kedua Tentu saja akan segera cair untuk bantuan BPNT tahap yang keduanya Atau KPM yang namanya di aplikasi 6NG online belum SP2D atau belum SI Kalau kita melihat pengalaman di tahap sebelumnya Kemungkinan nanti akan dicairkan di pencairan susulan untuk BPNT tahap kedua Jadi bagi teman-teman yang belum cair banyak-banyak berdoa saja ya Semoga masih ada rejekinya Amin Kecuali KPM tersebut namanya sudah dihapus dari kepesertaan penerima bantuan BPNT Karena seperti kita ketahui bersama bahwa setiap bulannya dilakukan verifikasi kedai kelayakan penerima bantuan sosial oleh pemerintah daerah Misalnya dalam 1KK ada salah satu anggota keluarganya yang bekerja sebagai PNS, Polri maupun TNI Atau bekerja sebagai pegawai BUMN atau BUMD Atau KPM tersebut salah satu anggota keluarganya adalah karyawan dengan gaji di atas UMP atau UMR Jadi hal-hal tersebutlah yang membuat KPM tersebut tidak layak lagi menerima bantuan sosial dari pemerintah Tapi yang jelas teman-teman sosial semuanya untuk bantuan BPNT tahap kedua Hingga sampai saat ini masih terus memproses pencairan bantuan ke masing-masing KPM BPNT Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua Langsung disampaikan Mensos Risma bahwa bantuan PKH tahap 2 akan cair di waktu ini Jadi teman-teman sosial semuanya seperti kami lansir dari media terpercaya detik.com Menteri Sosial atau Mensos Tirisma hari ini atau Ibu Risma telah mencairkan bantuan sosial Atau Bansos menyebut bulan Soci Ramadhan 1445 Hijriah Bansos ini akan kembali dicairkan menjelang Idul Fitri tahun ini Kita sudah cairkan Bansos kita sudah cairkan sebelum Ramadhan kita sudah cairkan Nanti sebelum lebaran kita cairkan lagi Begitu kata Risma seusai graduasi pahlawan ekonomi Nusantara atau Pena Di kantor Kementos Jakarta Pusat hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 kemarin Jadi Ibu Risma menyebutkan pemberian Bansos diberikan sesuai dengan waktu yang menjadi kebutuhan masyarakat Ibu Risma menjelaskan ada dua Bansos yang diberikan Yakni program keluarga harapan dan bantuan panganontune atau BPNT Pokoknya kalau waktunya butuh kita cairkan ya Cuma dua PKH sama BPNT sebut Risma Jadi seperti kita ketahui bersama untuk bantuan BPNT sendiri sudah mulai dicairkan dari tanggal 5 Maret 2024 kemarin Dan sampai saat ini masih terus diproses untuk pencairannya sampai terpenuhi ke 18,8 juta keluarga penerima manfaat Sedangkan untuk PKH yang dimaksud oleh Ibu Risma adalah PKH tahap kedua yang akan segera dicairkan di bulan Ramadhan dan menjelang idul fitri Jadi bagi KPM PKH yang pencairannya melalui KKS Merah Putih segera siapkan KKS masing-masing Karena dalam waktu dekat pencairan bantuan PKH tahap dua akan segera dilaksanakan Sementara itu dikutip dari berita1.com Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langkah Hartanto Dan juga mengumumkan bahwa pemerintah akan menjalurkan bantuan langsung tunai atau BLT mitigasi risiko pangan sebesar Rp600.000 Sebelum perayaan Idul Fitri 2024 Jadi rencananya penyeluruhan program ini yang awalnya dijadwalkan pada bulan Februari 2024 Akan dilaksanakan setelah sidang isbat katanya Mitigasi risiko pangan dilakukan di semester ini sebelum lebaran Jadi tunggu saja sidang isbat dahulu Kata Air Langkah dalam konferensi pres di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada hari Jumat kemarin Jadi dari informasi dua menteri tersebut Dapat diambil kesimpulan bahwa pencairan bantuan PKH tahap B2 dan juga BLT mitigasi Rp600.000 Akan dicairkan bebarengan Di akhir Maret ataupun di awal bulan April 2024 Jadi teman-teman selesemuanya selain mendapatkan bantuan reguler berupa PKH tahap kedua BPM tahap kedua dan juga BLT mitigasi Rp600.000 KPM kategori ini di bulan Maret sampai April 2024 Berkesempatan juga mendapatkan bantuan tambahan dengan nilai Antara Rp160.000 sampai dengan Rp1,8 juta Untuk kategori yang pertama bagi KPM PKH maupun BPNT Yang juga namanya masuk ke dalam data P3KE Juga berhak mendapatkan bantuan pangan berupa beras 10 kg Untuk alokasi bulan Maret Menjelang bulan puasa atau bulan April menjelang lebaran Jadi seperti yang kita ketahui bersama Akhir-akhir ini harga beras sangatlah tinggi ya teman-teman Antara Rp16.000 sampai dengan Rp20.000 per kilogramnya Jadi kalau kita asumsikan dalam 1 kg beras harganya Rp16.000 Kalau 10 kg berarti Rp160.000 Kemudian untuk KPM kategori berikut ini Juga akan mendapatkan bantuan tambahan sampai dengan Rp1,8 juta Yaitu bagi KPM yang memiliki anak kusat sekolah Dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA atau sederajat Yang namanya di-eskakan sebagai penerima bantuan program Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Yang juga kemungkinan akan disairkan mulai akhir Maret atau awal April 2024 Menjelang lebaran Dimana besaran bantuan Rukam Indonesia Pintar tahun anggaran 2024 Untuk tingkat SD atau sederajat adalah Rp450.000 Untuk tingkat SMP atau sederajat adalah Rp750.000 Dan untuk tingkat SMA atau sederajat adalah Rp1,8 juta Baik teman-teman selesai semuanya Itulah tadi update informasi pencairan bantuan PKH BPN di tahap kedua BLT mitigasi Rp600.000 Dan bantuan tambahan lainnya Semoga informasi tersebut bermanfaat Dan tentu saja kami akan terus mengupdate informasi terbaru lainnya Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh